Intro Halo Toppers Warga desa Ngembal Kulon kecamatan Jati, Kabupaten Kudus Diresahkan dengan kemunculan ular piton yang berukuran besar Binatang melata ini naik ke permukiman pasca habitatnya terendam banjir Dalam sepekan sudah 4 ekor ular piton diamankan oleh warga Sejumlah ayam ternak warga dan anak kambing pun hilang Diduga diterkam ular yang bersarang di tepi sungai Warga desa Ngembal Kulon kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah Pada Jumat malam 13 Januari 2023 Menangkap ular piton 3 meter yang sebelumnya telah memangsa ternak ayam milik warga Sejumlah ternak warga yang berada di sepanjang sungai desa Ngembal Kulon hilang Dan diduga dimangsa piton raksasa tersebut Beberapa waktu lalu warga sering melihat sejumlah ular piton berukuran 5 meter di tepian sungai Mereka menduga kemunculan ular yang meresahkan warga akibat terseret banjir Sejumlah ular besarang di semak-semak sungai yang melintas desa tersebut Sejumlah warga dan pekerja proyek normalisasi sungai Yang ada di desa Bekti Harjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Juga digegerkan dengan adanya sarang ular piton yang ada di pinggir sungai Lokasinya tidak terlalu jauh dengan permukiman warga setempat Sarang ular tersebut diketahui setelah pekerja proyek melakukan pengerukan di pinggir sungai Dengan menggunakan alat berat Pada saat dilakukan pengalian Ditemukan seekor ular piton berukuran besar bersama dengan beberapa telurnya Warga pun menangkapnya Penemuan sarang ular piton di pinggir sungai itu berawal Saat pekerja proyek untuk normalisasi di sungai tersebut Melakukan pengerukan menggunakan alat berat Saat alat berat mengeruk pinggiran sungai Ternyata langsung muncul ular piton Yang menyangkut pada alat berat tersebut Sejumlah warga dan pekerja langsung menangkap ular yang melilit pada bagian alat berat Di kawasan permukiman warga yang dekat dengan kawasan pemandian Bekti Harjo tersebut Memang sering terdapat ular piton yang masuk ke kawasan permukiman Beberapa waktu lalu warga juga berhasil menangkap seekor ular piton besar Yang telah masuk ke area permukiman dan juga memangsa ayam milik warga setempat Natopers Ternyata masih banyak sekali penemuan-penemuan hewan seperti ular piton di sekitar permukiman penduduk Untuk itu selalu waspada terhadap anak-anak kita Apalagi yang dekat dengan sungai karena tidak menutup kemungkinan Reptil ini bersarang di sekitar kita Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk berikan komentar kalian ya Topers Terima kasih telah menonton!